Jumpa lagi rekan-rekan para penggemar audio sound system Komponen pengganti ataupun transistor pengganti Mungkin untuk teman-teman pemula masih banyak yang belum tahu Atau mungkin takut mengganti komponen yang tidak sama dengan yang ada di skema Misalkan kita ingin membuat sebuah driver atau rangkaian apapun ya Dan kebetulan kita untuk komponennya kita tidak punya Ataupun kita membeli di toko dan tokonya kebetulan sedang kosong atau sedang tidak ada stok Apakah kita bisa menggantinya dengan komponen yang lain atau dengan seri yang lain ya Sebagai contoh misalkan kita ingin membuat driver seperti ini ya Tapi mungkin kita kesulitan untuk mencari beberapa komponen Misalkan untuk transistor TIP41 Dan pasangannya juga ya Pertua ini bisa diganti dengan TIP31 dan 32 Diganti dengan yang lain juga tidak masalah ya Sebenarnya yang penting kita tahu Vol maksimalnya berapa Karena untuk sebaiknya kita menggantinya juga Jangan menggunakan transistor yang untuk vol terlalu tinggi ya Karena bisa saja untuk hasilnya yang nanti menjadi tidak sempurna Atau mungkin suaranya bisa membawa denguran Ataupun yang lain-lain ya Dan misalkan kita membutuhkan D438 Dan kebetulan untuk D438 ini tidak ada Bagaimana solusinya atau mau diganti dengan apa Sebenarnya ini bisa diganti dengan D400 Atau bahkan mungkin bisa juga diganti dengan BD139 Ini juga bisa diganti dengan transistor ini ya Dan bahkan bisa juga kalau untuk di jenis driver ini Untuk D438nya bisa diganti juga dengan TIP41 Dan kalau mungkin teman-teman juga kesulitan untuk mencari transistor-transistor ini Sebenarnya ini masih bisa diganti dengan yang lain-lain ya Misalkan untuk TIP41 mungkin kesulitan Dan kalau mungkin adanya transistor yang lain Misalkan kita punya transistor D313 plus B507 ini juga bisa digunakan ya Untuk menggantinya Yang penting kita tahu batasan volume maksimalnya berapa Dan kita dalam memberikan supply arusnya ke power tersebut Juga mengikuti kemampuan dari transistor yang kita gunakan Dan untuk jenis transistor yang lain Seperti misalkan ya untuk C945 Ini juga bisa diganti dengan transistor yang lain Misalkan misalkan kita tidak ada transistor yang lain Atau mungkin kita mau supply dengan call yang lebih tinggi Atau arus yang lebih tinggi Untuk driver 9 transistor yang pernah Saya bagikan skemampuan ya untuk C945 ini bisa diganti dengan C2240 Dan kalau mungkin kita mau supply yang rendah saja Kita juga bisa menggantinya dengan C828 Tapi pastikan ya kita mengetahui volume maksimal dari transistor-transistor yang kita gunakan Untuk menggantinya Atau bisa juga ya untuk transistor C945 tersebut Jika memang kita kesulitan untuk mencarinya Dan mungkin kita adanya transistor yang lain Bisa juga diganti dengan D438 Ataupun D400 Tapi sebenarnya saya tidak menyarankan menggunakan ini ya Karena ini pastinya ini akan mempengaruhi gain ya Dan biasanya untuk transistor-transistor besar Kalau kita gunakan untuk bagian penguat awal atau diperensial Biasanya akan membawa noise yang lebih besar atau membawa denguran ya Dan untuk transistor C945 ini sendiri sebenarnya banyak ya Untuk yang bisa digunakan sebagai transistor pengganti Untuk persamaannya atau transistor penggantinya sebenarnya banyak sekali ya Biasanya untuk transistor dengan kode C penggantinya juga Dengan kode C ya Tapi tidak selalu seperti itu ya Tidak selalu diawali dengan C Seperti C1815 Juga ini bisa digunakan untuk menggantinya ya Teman-teman tidak usah takut mengganti Selama transistor tersebut Yang kita ganti adalah jenisnya sama ya Jadi misalkan transistor tersebut adalah PNP Maka kita gantinya juga dengan yang PNP Dan begitu juga untuk yang jenis NPN Kita juga harus menggantinya dengan yang jenis NPN Dan ini pastinya tidak akan bermasalah ya Kalau kita memang betul menggantinya dengan jenis yang sama Yang berbeda hanya serinya saja ya Bukan jenisnya Dan bagaimana kalau untuk yang lain Seperti misalkan untuk resistornya ya Untuk resistor mungkin kita kesulitan untuk mencari Nilai resistor yang pas Misalkan kita butuh 100 Ohm ya Kita butuh 100 Ohm Dan kebetulan kita tidak ada Kita juga bisa menggunakan dengan nilai Yang berbeda dengan cara kita menyambungnya secara seri Ataupun paralel ya Misalkan kita butuh 100 Ohm Dan kebetulan adanya Hanya 200 Ohm Maka ini kita bisa menyambungnya Dua resistor ini secara Paralel ya Dan jika disambung secara paralel Hasilnya akan menjadi 100 Ohm Dan bagaimana dengan Elko nya Misalkan kita mungkin membutuhkan Elko dengan nilai 47 Mikro ya 47 Mikro Farad Tapi kita Adanya hanya 100 Mikro Farad ya Maka kita bisa Mencoba dengan menyambungnya Elko ini secara seri ya Elko dengan nilai yang sama Disambung secara seri Maka Untuk nilainya akan menjadi setengahnya Kita sambung dua kali Maka akan menjadi 50 Mikro Mikro Farad Dan mendekati 47 Mikro Farad Maka ini Sudah bisa kita pergunakan Dan untuk Milar atau kapasitor Milar juga sama ya Untuk Jika disambung secara seri Maka nilainya akan Berkurang ya Atau dua milar yang sama Di seri Nilainya menjadi setengahnya Dan kalau kita paralel Maka akan menjadi Dua kali lipat ya Untuk nilainya Sebenarnya banyak ya Untuk transistor Transistor yang dapat digunakan Untuk Mengganti atau Persamaan dari transistor itu Sangat banyak dan Saya hanya coba Memberikan sedikit saja Untuk lebih Jelasnya Atau tahu lebih banyak Untuk teman-teman Atau rekan-rekan Penghobi audio sound system Bisa Mencari-cari sendiri ya Yang penting Kita dalam mengganti adalah Jenisnya sama ya Untuk PNP kita ganti dengan PNP Dan untuk NPN kita ganti dengan NPN Dan sekedar untuk saran saya Sebaiknya dalam kita mengganti Jangan Untuk Fold maksimalnya Jangan berbeda Terlalu jauh ya Bisa saja Untuk transistor yang kita gunakan Jika foldnya terlalu jauh Untuk supplynya Ibarat orang makan Belum kenyang ya Jadi masih kurang Supply arusnya Dan bisa membawa Dengguran Ataupun Noise ya Terima kasih Untuk rekan-rekan Atau teman-teman Penggemar audio sound system Yang sudah menyimak Video ini Sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih